oke halo semuanya selamat datang kembali di jantung pandah dari video kali ini saya akan membagikan satu tutorial bagaimana cara untuk mengkalibrasi ulang untuk printer pandah PRJ R80BL ketika pas ketika kita tekan fit satu kali itu berhentinya tidak pasti batas robek seperti ini saya menggunakan label 80x120 seharusnya dia berhentinya pas dibatas robek kalau misalnya seandainya printer dalam kondisi mungkin error ya berhentinya pas seperti ini tidak dibatas robek hal pertama yang harus diperhatikan ya saya nyalakan dulu printernya hal pertama yang harus diperhatikan pastikan dulu untuk printer ini berada di mode gap teman-teman ya caranya bagaimana pertama lihat disini tampilannya ya kalau misalnya tampilannya itu bukan gap itu berarti harus disetting dulu ke gap teman-teman karena sensornya tidak tidak disetting ke gap caranya bagaimana teman-teman masuk ke mode pengaturan ya tekan buat tombol ini masuk teman-teman geser nah paper tabnya itu pastikan gap dulu teman-teman kalau misalnya paper tabnya dipilih non seperti ini maka dia bacanya akan error jadi harus dipastikan paper tabnya gap ya pastikan gap ya teman-teman ya dan yang kedua kalau misalnya sudah gap ya tetapi fitnya masih error tidak berhenti di batas robek teman-teman geser lagi sampai ke paper run ya paper run ini ini untuk mengkalibrasi ininya labelnya teman-teman contoh ya ketika saya tekan ini printer akan mengkalibrasi teman-teman ya sampai ke batas robek ya jadi kalau misalnya sudah seperti ini seharusnya pas kita pilih paper runnya ini itu pas ditekan itu seharusnya sudah langsung berhenti di batas robek teman-teman harusnya kalibrasinya sudah selesai sudah oke teman-teman oke nah kalau misalnya seandainya nih yang namanya mesin kalau misalnya kakak sudah sudah buat paper paper runnya itu itu masih belum bisa berhasil itu berarti ada masalah di printernya kemungkinan ada masalah itu kakak bisa hubungi saja admin dari toko online kakak beli ya di toko kita Tokopedia ataupun Shopee di chat saja ya teman-teman ya nanti bakalan diarahkan teman-teman untuk ke step berikutnya oke nah sekian dulu informasinya teman-teman bagaimana cara untuk mengkalibrasi ulang dari printer panda PRJ R80 bel ini ketika kalau teman-teman misalnya tidak berhenti pas dibatas robek ya teman-teman ya jadi saya tekan lagi sekali lagi ya cek bagian kita masuk pengaturan cek bagian paper type-nya itu harus pilihannya gap teman-teman ya yang kedua kalau misalnya sudah gap pilih paper runnya ya dijalankan oke nah sekian dulu informasinya teman-teman tentang bagaimana cara untuk kalibrasi semoga informasi saya berikan ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya bye bye selamat menikmati